Seorang wanita warga kejajar ini merasa kecewa karena tidak bisa masuk dan mendapat pelayanan kesehatan di puskesmas kejajar. Warga yang hendak memeriksakan luka di bagian kaki ini terpaksa kembali pulang ke rumah. Warga tidak bisa mendapat pelayanan kesehatan karena puskesmas kejajar 1 ditutup untuk seminggu ke depan. Otomatis tidak ada aktivitas maupun petugas kesehatan di puskesmas ini. Kondisi ini terpaksa dilakukan karena seorang perawat puskesmas terkonfirmasi positif COVID-19 dinyatakan meninggal dunia. Oh, terus mbak belum tahu mbak kalau mau tutup? Oh, kemarin saya soalnya 2 hari enggak lewat, ini sadinya enggak tahu. Dinas kesehatan akan melakukan tes swab terhadap seluruh petugas kesehatan maupun karyawan puskesmas kejajar. Selain itu, petugas dinas kesehatan juga akan melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan puskesmas secara menyeluruh. Sementara itu, pasien rawat inap di puskesmas kejajar terpaksa dirujuk ke RSUD Wonosobo dan puskesmas lainnya. Puskesmas kejajar tertutup dari ini sampai 3 hari ke depan untuk dilakukan disinfektan. Kemudian dilakukan swab kepada semua pegawai di puskesmas kejajar. Karena almarhum Pak Asriuddin itu memang sudah positif dan teman-teman tidak tahu kalau itu positif, sehingga semua sudah berkontak. Maka kami minta semua yang berkontak untuk segera dilakukan swab, kemudian sambil mengeluarkan swab, pelayanan di alihkan ke puskesmas kejajar. Hingga saat ini, di Kabupaten Wonosobo tercatat 1.374 kasus konfirmasi positif COVID-19 dengan 73 orang di antaranya meninggal dunia. Saat ini, masih ada 658 orang dirawat di rumah sakit dan tempat karantina yang disediakan oleh Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Wonosobo. Dari Wonosobo, Didik Dono Hartono, Ainews, melaporkan.